Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi cerita-cerita inspiratif dari dunia Islam. Pada video kali ini, kami akan mengangkat kisah dari seorang pemain sepak bola muslim yang terkenal, yaitu Musud Ozil. Selain dikenal sebagai bintang lapangan hijau, Ozil juga dikenal atas kebaikan hatinya dan komitmennya terhadap Islam. Baru-baru ini, Ozil mendapatkan hadiah yang sangat spesial, yaitu Al-Quran, setelah sukarela membantu membersihkan masjid. Mari kita simak kisahnya lebih lanjut. Judul, Mesud Ozil dapat hadiah Al-Quran setelah sukarela membersihkan masjid. Mesud Ozil mendapat hadiah sejumlah kitab suci Al-Quran setelah secara sukarela membersihkan Masjid Cilehane di kota Istanbul, Turki. Pemberian hadiah dilakukan langsung oleh Imam Masjid Cilehane. Pemberian hadiah Musaf Al-Quran tersebut juga sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih dari pihak pengurus Masjid Cilehane kepada Mesud Ozil dan rekan-rekan. Berkat aksi mulia itu, masjid menjadi lebih bersih. Imam Masjid Cilehane berterima kasih dan memberikan Al-Quran kepada Mesud Ozil setelah menjadi sukarelawan membersihkan masjid, tulis keterangan unggahan viral akun Instagram at muslimatletes. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu viral video yang memperlihatkan pesepak bola Muslim Mesud Ozil membersihkan masjid di kota Istanbul, Turki. Hal ini pun jadi pusat perhatian warganet. Dilansir unggahan viral akun Instagram at Ashfakabdets, tampak Mesud Ozil bersama rekannya membersihkan karpet masjid tersebut. Mereka menggunakan alat penyedot debu. Dengan pakaian serba abu-abu, Mesud Ozil terlihat cukup teliti menyedot debu di karpet-karpet berwarna merah di masjid tersebut. Mulai bagian saf depan hingga belakang. Mantan pemain sepak bola Mesud Ozil terlihat membersihkan masjid di Uskudar, Istanbul, Turki, tulis keterangan unggahan video viral tersebut. Warganet yang menyaksikan Mesud Ozil mendapat apresiasi setelah sukarela membersihkan masjid pun memberikan tanggapan beragam. Setelah sukses meraih Piala Dunia, sekarang Ozil fokus kejar Piala Akhirat, tulis pemilik akun Robiri Asteris di kolom komentar. Masya Allah, Barokoloh Fik et M10 garis bawah ofisial, ungkap et Kang Yassin Asteris. Beliau sudah kenyang kejar dunia, sekaranglah saatnya kejar akhirat, komentar et Uus Asteris 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 Asteris. Masya Allah, tulis et al.fares Asteris 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 Asteris. Masya Allah, Bang Ozil ngelatih di Indonesia Bank, et M10 garis bawah ofisial, papar et mayonnaise user Asteris 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 Asteris. Itulah kabar baik dari Mesud Ozil. Dari kisah Mesud Ozil, kita belajar bahwa Islam sangat menghargai keikhlasan dalam berbuat baik, tak peduli apakah seseorang itu terkenal atau tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, miscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah As-Zalzalah ayat 7 Apa yang dilakukan oleh Mesud Ozil adalah contoh nyata dari pengamalan ayat ini. Kebaikan yang dilakukan secara sukarela, bahkan dalam hal sederhana seperti membersihkan masjid, adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Hadiah berupa Al-Quran yang diterimanya mengingatkan kita akan betapa berharganya kitab suci ini, sebagai petunjuk hidup dan sumber kebijaksanaan. Semoga kita semua senantiasa termotivasi untuk meneladani tindakan baik seperti ini, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam bisawaf. Demikianlah kisah inspiratif dari Mesud Ozil. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari kisah-kisah seperti ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.